Oke guys, Assalamualaikum Balik lagi dengan Jaki ya guys Hali ini tanggal 13 Maret 2023 guys Dan seperti yang gue katakan ya guys ya Dan lu juga seharusnya merasakan bahwa Akhir-akhir ini, bahkan dari tahun 2022 akhir Itu pasar lesu Dan banyak saham yang turun Banyak saham yang ya dari harga tahun 2022 sebelumnya tinggi Sekarang sudah turun Kayak misalkan Antam, Pegas Kemudian banyak saham-saham yang turun juga Seperti Japva Kemudian banyak lah ya Lu merasakan sendiri bahwa pasar saat ini sedang turun Dan terus terang, gue tidak terlalu peduli Mau pasar naik, mau pasar turun Kalau misalkan turun dan kita sudah memiliki barangnya Dan kemudian barangnya kita mengalami floating loss Ya coba aja untuk serok kembali gitu Dengan porsi diversifikasi yang ideal ya Tergantung dari profil risiko masing-masing Ada yang mungkin memegang 10 emiten, 8 emiten, 7 emiten, 5 emiten Yang penting lu mengetahui risikonya Dan kalau lu sudah memberi suatu saham Lu mengerti barangnya Tapi harganya turun Ada jualan es krim tuh Balik lagi guys Kalau misalkan lu udah mengerti barangnya Dan barangnya harganya turun Ya seharusnya ya Selama tidak ada perubahan dari fundamentalnya Tidak ada masalah dengan perusahaan Ya beli lagi Karena gue juga mengalami hal tersebut kok Ya dan banyak pasti orang yang mengalami hal tersebut Ini kaitannya dengan L-Ship guys Jadi gini L-Ship ya Gue sebelumnya sudah membahas Aali Astra Agro Lestari Kemudian gue juga sudah membahas TAPG Ya Dan saat ini L-Ship Sebelumnya ketika gue membahas Aali dan TAPG Gue menyebutkan bahwa ini layak koleksi L-Ship sama Layak koleksi juga Terlepas dari umur usia dari pohonnya yang mungkin sudah lama Ya L-Luk tuh kurang produktif dibanding emiten sawit yang lain Tapi gue pribadi adalah orang yang cukup percaya Bahwa industri CPO Kedepan Dalam jangka panjang Itu masih layak dan masih menarik untuk di koleksi kok Gak ada masalah Selama perusahaannya manajemennya tidak bermasalah Selama perusahaannya membagikan dividen Selama perusahaannya ekuitasnya naik Selama rasio hutang dari perusahaan tersebut Tergolong aman Jadi Ketika harganya turun seperti ini Ya gak masalah Waktunya untuk beli lagi Beli lagi Tambah porsi kepemilikan Tambah jumlah lot lo Jumlah lot lo Karena sekali lagi kita masuk ke saham Tujuannya untuk berinvestasi Nah Kenapa gue L-Ship Mengatakan bahwa layak koleksi Ya sama seperti saham sawit yang sebelumnya Datanya adalah begini guys Kalau lo melihat produksi sawit Indonesia ini kan negara dengan produsen sawit terbesar Di dunia Salah satu yang terbesar di dunia Dengan produksi sawit mencapai 50 juta ton lebih Produksinya 50 juta ton Konsumsinya sekitar 20 juta ton Alhasil ada sisa yang harus diekspor juga keluar Nah Seiring berjalannya waktu Ya lo bisa lihat dari data ini Untuk laporan keuangan dari L-Ship Ekuitasnya bertumbuh ya Kemudian rasio hutangnya juga tidak ada masalah Liabilitasnya cuma 1,6 triliun 1,6 triliun Bahkan di tahun 2022 kuartal 4 1,3 triliun Dengan ekuitasnya 10 triliun Dan L-Ship ini masih bagian dari grupnya Salim sebenarnya kan Masih bagian dari grupnya salim Dibawahnya S-I-M-P Tapi L-Ship Kalau misalkan lo mau fokus ke sawitnya Ya pegangnya L-Ship ini Dan tadi yang gue katakan Menurut data laporan keuangannya ini Tidak ada yang masalah dengan L-Ship Kemudian Balik lagi ke industri CPO-nya Produksinya betul Memang lebih besar daripada konsumsinya Hanya saja konsumsinya selalu meningkat Dan produksinya menurun Kenapa menurun? Karena konsumsinya meningkat Dan porsi ekspornya juga turun Karena konsumsinya meningkat Produksinya tidak meningkat terlalu signifikan Bahkan turun dibanding tahun 2021 Alhasil porsi ekspornya juga turun Dan itu yang menurut gue masih menjadi Salah satu faktor kenapa harga sawit Di Ringgit Malaysia sana masih terjaga Ya mudah-mudahan aja Di Rp3.800, Rp3.900, Rp4.200 Bahkan ada analis yang katanya menyampaikan Di tahun 2023 2023 ini Untuk sawit atau CPO itu sendiri Bisa mencapai Rp4.500 Ringgit Malaysia per ton Ya gue gak menyalahkan sih Tapi analisis itu termasuk Termasuk masih Masuk akal Nah Sekarang mengenai LC terlepas dari industri CPO Yang tadi gue sampaikan bahwa Produksinya Tidak terlalu meningkat Sedangkan konsumsinya yang digunakan Untuk pangan meningkat Secara year on year Kemudian untuk Kosmetik juga meningkat Dan biodiesel Yang 1 Februari 2023 kemarin Itu sudah menerapkan B35 Yang seharusnya Di tahun 2023 Bahkan 2024 2025 Itu harusnya meningkat Karena yang sebelumnya Gue sampaikan juga Pada saham Aali Biodiesel yang tadinya Keperluannya di tahun 2018 Sekitar 4 juta ton Sekarang sudah 8 juta ton guys Artinya meningkatnya Sudah cukup Signifikan Dan Ya Sekali lagi Lu gak masalah Punya LSIB Di dalam portfolio lu Kalau misalkan Memang sudah punya barangnya Dan Wah harganya turun-turus nih Cut loss apa enggak ya Gak ada yang masalah Dengan LSIB Gak ada yang masalah Dengan perusahaannya Kenapa? Dia membagikan dividen guys Ketika lu tidak Mendapatkan capital gain Coba lu masuk ke saham lain deh Apalagi saham-saham Yang gak mendapatkan Dividen Apakah dia naik juga? Gak juga Di dalam kondisi pasar Yang seperti ini Kayak misalkan UNTR Ya naik 28.000 29.000 Turun lagi tuh kemarin 26.000 Sekarang 27.000 Sama Adaro begitu juga PTBA begitu juga Lu masuk kemana? INDF turun ke 6.100 Jadi malah pasarnya lesu Balik lagi ke LSIB Kalau misalkan Dia membagikan Dividend payout ratio Sekitar 19% Saja Seperti tahun 2020 Maka Lu bisa mendapatkan Dividend yield Sekitar 2,9% Bagaimana kalau Dividend payout ratio 35% Bagaimana kalau Dividend payout ratio 50% Tentu Dividend yield Yang bisa lu dapatkan Lebih besar Satu lagi guys Dalam 3 tahun terakhir Dari tahun 2020 2021 Dan sekarang tahun 2022 Secara valuasi Di tahun 2022 LSIB ini Sudah 0,6 PPV nya Dengan Pairnya 6,4 Atau 6,7 Jadi Sebenernya Perusahaan ini Dijual under value Dari book value nya Dan kalau misalkan Gue sudah punya LSIB Kemudian gue mengalami Floating loss Karena gue menerapkan Prinsip diversifikasi Ya gue belanja lagi aja Mau dikasih harga murah Seperti itu guys Sayangnya Memang gue sudah pegang TAPG Dan apakah TAPG Lebih bagus dari LSIB Secara potensi Dividend payout ratio Dan dividend yield Betul lebih besar Hanya saja memang Valuasinya lebih mahal Balik lagi ke soal selera Betul LSIB ini Valuasinya lebih murah Dibandingkan dengan Dividend yield Potensi dari TAPG LSIB lebih kecil Tapi Secara valuasi LSIB lebih murah Mau turun kemana lagi sih LSIB Sudah di angka seribu Seperti ini Jadi itu aja guys Kalau gue ngelihatnya Dan gue masih percaya Sekali lagi Indonesia termasuk Negara yang memproduksi CPO Sawit Minyak Untuk Jangka panjang Industrinya menurut gue Masih berpotensi Terus bertumbuh Dan karena Indonesia Termasuk salah satu Negara terbesar Yang memproduksi CPO Di dunia Maka tidak mungkin Pemerintahnya Tidak melakukan Intervensi Maka dari itu Salah satunya adalah Adanya Program mandatori Yaitu Biodiesel B35 itu Gitu guys Jadi paling itu aja guys Untuk LSIB Mudah-mudahan video ini Bermanfaat Dan semoga lu sehat selalu Sehingga kita bisa Bertemu kembali Di video-video selanjutnya Ini bukan ajakan Jual atau beli Dan ingat Kita adalah investor Jadi kita tidak Perlu peduli Sebenarnya Market turun Market naik Karena yang kita lihat Adalah perusahaannya Selama perusahaannya Tidak ada masalah Ya sudah Kita tidak usah terpengaruh Dengan SVB SVB ya Silicon Valley Bank Yang collapse di Amerika Jauh Kita fokus aja Yang ada di dalam negeri Kita fokus kepada Kinerja perusahaan Oke gue akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh